Wakil Ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat tidak hafal teks Pancasila. Wakil Ketua DPRD ini akhirnya diprotes para mahasiswa yang berunjuk rasa. Muhammad Hadi Nuriza, Wakil Ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat, salah mengucapkan Pancasila yaitu sila keempat. Ketika mengucapkan sila pertama, kedua, ketiga benar, tapi ketika sila keempat, Hadi salah menghibut. Ketika Wakil Ketua DPRD Tuban salah mengucapkan sila keempat Pancasila tersebut, spontan mengundang protes mahasiswa.